Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang orang yang mengandalkan Tuhan Kita buka satu ayat yang cukup terkenal, tidak asing lagi bagi kita anak-anak Tuhan Irimi yang pasal yang ke-17 Ayat yang ke-7, saya akan bacakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Firman Tuhan pada kesempatan ini mengatakan bahwa Orang yang diberkati itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan Kalau kita bisa melihat orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan Diberkati sepertinya hidupnya Saya mau katakan bahwa berkat itu adalah berkat semua Dan berkat itu tidak mengandung nilai kekekalan Tetapi berkat yang dari alam Dampak daripada kita mengandalkan Tuhan Berkat itu adalah berkat yang luar biasa Dan di dalamnya mengandung nilai kekekalan Itu yang harus kita pahami Saat ini kita tahu bahwa banyak orang yang memiliki sesuatu Sesuatu yang bisa diandalkan dalam hidupnya Mereka bisa mengandalkan hartanya Kekayaannya mungkin Kekuasaan Jabatan Bahkan Talenta yang mungkin dia punya hebat Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ini bisa menjadi andalan Banyak orang Dan saya mau katakan Ini tidak sepenuhnya salah Boleh-boleh saja Mengandalkan harta Kekayaan Kekuatan Apa yang kita miliki Boleh-boleh saja Tidak sepenuhnya salah Tetapi Saya mau katakan pada kesempatan ini Sebagai orang-orang percaya Apapun keberadaan kita Mungkin kita memiliki segala-galanya Kekuasaan Harta Dan lain sebagainya Firman Tuhan mengatakan Alangkah baiknya Kita mengandalkan Tuhan Dalam hidup Sebab apa? Sebab dia sumber Segala-galanya Dia sanggup mengambil Dan memberi Sebabnya Saya mau katakan pada kesempatan ini Biarlah Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Kita tetap mengandalkan Tuhan Ada pepatah Jawa Yang mengatakan demikian Ojo Dume Saya akan terjemahkan artinya ini Ojo Dume Ojo Dume itu maksudnya Jangan mentang-mentang Mentang-mentang kaya Mentang-mentang punya jabatan Mentang-mentang cantik Misalnya Mentang-mentang hebat Mentang-mentang pintar Orang Jawa bilang Ojo Dume Jangan mentang-mentang Yang benar ialah Kita harus Mengandalkan Tuhan Ada pelajaran yang kita ambil Pada kesempatan Kali ini Tentang orang yang mengandalkan Tuhan itu Pasti yang pertama Orang yang mengandalkan Tuhan Pasti Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Itu sudah otomatis Orang yang mengandalkan Tuhan Otomatis dia Akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu Karena apa Karena Mencari Allah dan kebenarannya Inilah sumber segala-galanya Sebabnya dalam Matius pasal yang ke-6 Ayat yang ke-33 dikatakan Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka segala sesuatunya akan ditambahkan Segala sesuatu Itu yang pertama Orang yang mengandalkan Tuhan Pasti dia Mengutamakan Tuhan Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Yang kedua Orang yang mengandalkan Tuhan Pasti berbahagia Kalau Yeremia 17 Ayat 17 Ayat kita di awal mengatakan Bahwa Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati Pada Kesempatan terakhir ini Saya mengatakan Orang yang mengandalkan Tuhan Juga pasti berbahagia Masmur 146 Masmur 146 Ayat yang ke-5 Saya bacakan Berbahagialah Orang yang mempunyai Allah Yaakob Sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Jadi Orang yang mengandalkan Tuhan Dikatakan berbahagia Kenapa berbahagia? Karena orang yang mengandalkan Tuhan Sebagai alanya Adalah Orang yang mengerti Siapa sebenarnya Tuhan itu Jadi jelas Pemaswar mengatakan bahwa Orang yang mengandalkan Tuhan Adalah orang yang paling berbahagia Berbahagia di mana? Berbahagia di bumi Maupun Nanti di kehidupan yang kekal Jadi saya mau katakan Pada kesempatan ini Jangan kita Mengandalkan kekuatan kita Keberadaan kita Suatu saat kita akan terbentuk Tetapi tetap Mengandalkan Tuhan Sebab orang yang mengandalkan Tuhan Akan berbahagia Diberkati Diberkati Dan segala sesuatu Ditambahkan dalam kehidupan kita Biarlah perundangan firman ini Menjadi koreksi bagi kita Untuk kita semakin Dekat Dan selalu Mengandalkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Terima kasih Terima kasih